Bengkulu 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 termasuk provinsi yang cukup banyak memiliki hutan lindung dan hutan konservasi. Keberadaannya menjadi sangat penting dalam konteks melindungi keanekaragaman hayati. Hutan Bengkulu memiliki iklim mikro yang baik, curah hujan, dan kelembaban tinggi, sehingga menjadi surga bagi flora endemik tumbuh di daerah ini. Potensi ini akhirnya mengundang Padma Raksasa Rafflesia tumbuh di hutan-hutan Bengkulu dan menjadikan Bengkulu populer dengan sebutan Bumi Rafflesia. Indonesia, khususnya Bengkulu, haruslah berbangga hati memiliki sosok Agus Susatia. Ia adalah orang yang sudah berjuang meneliti Rafflesia selama hampir 20 tahun. Ia adalah penemu Rafflesia endemik khas Bengkulu, yang berjenis Rafflesia Bengkuluensis dan Kememuensis, serta Rafflesia Lawangensis di Sumatera Utara. Sumbangan yang telah ia berikan ini membawanya menjadi salah satu sosok peneliti Rafflesia paling berpengaruh di Indonesia. Jadi fauna itu jauh lebih seksi daripada flora ya. Kita bicara tentang gajah, kita bicara tentang badai, harimau, itu dana kan banyak. Tapi kalau kita bicara tumbuhan, mereka masih seken. Walaupun begitu, tahun 2015, itu ada namanya rencana strategi, rencana aksi konservasi untuk Rafflesia dan Amor Popalus, bunga bangkai. Di dalam itu sudah banyak, ada mulai dari bagaimana mengkonservasi dari A sampai Z. Bisa dibilang, Indonesia adalah negara yang paling banyak memiliki spesies Rafflesia. Namun penelitiannya masih sangat sedikit dilakukan, berbanding terbalik dengan negara lainnya. Di laboratoriumnya ini, Agus menghabiskan waktu meneliti bunga Rafflesia. Ini adalah spesimen Rafflesia yang ia bawa dari Sumatera Barat. Analisis DNA untuk menentukan taksonomi jenis Rafflesia belum banyak dilakukan di Indonesia. Maka untuk menentukan jenis masih berpatokan pada karakter dan bentuk morfologi bunga, yakni meliputi ukuran bunga, jumlah prosesi, lebar bukaan diafragma, pola dan ukuran bercak bunga, pola jendela, jumlah anter, serta tipe maupun sebaran rementa. Famili Rafflesia CAE muncul pertama kali dari Indonesia, khususnya Bengkulu. Deskripsi jenis pertama Rafflesia Arnoldi pada tahun 1821, spesimennya berasal dari Bengkulu Selatan. Sejak saat itu bermunculan jenis baru dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Malaysia, Thailand Selatan, dan Filipina. Dari total 14 spesies Rafflesia di Indonesia, 5 diantaranya tumbuh di Bengkulu. Meliputi Rafflesia Bengkuluensis, Gadutensis, Kemumuensis, Arnoldi, dan Haselti. Hutan lindung Bovenlais, Bengkulu Utara ini adalah salah satu hutan habitat Rafflesia. Ancaman punahnya Rafflesia banyak disebabkan karena aktivitas perambahan hutan, perburuan satwa penyerbuk Rafflesia, dan rendahnya upaya pelestarian masyarakat. Meski demikian, muncul satu harapan baru dari kalangan pemuda Bengkulu. Saat ini ada tiga komunitas peduli Puspa Langka atau KPPL di Bengkulu, yakni KPPL Provinsi, KPPL Padangguci, dan KPPL BU. Kali ini kita dipertemukan dengan Komunitas Puspa Langka Bengkulu Utara, KPPL BU, yang sudah berdiri sejak tahun 2012. Gerakan ini punya misi membangun pemahaman masyarakat tentang pentingnya keberadaan Rafflesia. Faktor alam dan ancaman dari ini, bang, karena tumbuhnya itu meranti merah, sekarang kan pembalakan dia, dengan jumlah hutan yang semakin kecil, otomatis habitat Rafflesia semakin kecil juga. Aslinya Rafflesia itu kan memang endemiknya lima kelopaknya. Kami pernah mendapati kelopak enam, sampai kelopak tujuh terakhir kemarin di Bengkulu Selatan. Kelopak tujuh? Kelopak tujuh. Tapi kalau di habitat kita, kemumuensis malah dua kali kelopak enam. Tapi sekarang lagi enggak, ibaratnya enggak laki ya, enggak beruntung, emas enggak bisa melihat yang kemumuensis. Ada dua jenis Rafflesia yang tumbuh di hutan bovenlais ini, yakni jenis gadutensis dan kemumuensis. Nama Rafflesia gadutensis diambil berdasarkan tipe lokalitas di mana herbarium spesimen dikumpulkan, yaitu ulu gadut, padang, Sumatera Barat. Rafflesia gadutensis merupakan salah satu jenis yang sebaran geografisnya terbatas. Bunga Rafflesia bukan bunga bangkai. Ia adalah puspa terbesar di dunia, bunga nasional kebanggaan tanah air. Isu berkurangnya populasi yang mengancam flora endemik harusnya mendapat porsi perhatian yang sama pula, dengan keseriusan menanggulangi penurunan populasi fauna. Sebab keduanya adalah harta bagi keanekaragaman hayati di bumi Pertiwi. Terima kasih telah menonton!